Pemerintah terus menambah kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19. Salah satunya adalah Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Di hari pertama beroperasi, pasien mulai berdatangan. Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Asrama Haji Pondok Gede mulai menerima pasien COVID-19. Dari 8 gedung di Asrama Haji, baru 1 gedung yang dioperasikan menampung isolasi pasien COVID-19. Asrama Haji Pondok Gede memiliki 910 tempat tidur isolasi termasuk 36 high care unit atau HCU. Fasilitas lainnya terdapat lebih dari 370 tempat tidur untuk tenaga kesehatan. Asrama Haji Pondok Gede dapat digunakan untuk menampung pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat.